Ekonominya lah, khusus terutama ya bagi ibu-ibu ini ya, yang lagi heboh-heboh. Pembangunan yang kita harapkan ini terutama adalah masalah ketertipannya. Dengan makin heterogennya masyarakat Kota Pontianak ini, maka macam-macam hal. Orang datang dengan berbagai adat, berbagai pemikiran, berbagai konsep, tapi kalau aturannya enggak ada, ancur enggak kita sama-sama. Jadi ketertipan harus yang diutamakan. Kalau enggak tertip, kita enggak bisa membangun. Alhamdulillah untuk saat ini pembangunan Kota Pontianak sudah bagus. Mudah-mudahan dengan wali kota terpilih yang lebih baik dan lebih bagus daripada sebelumnya. Karena setiap pergantian daripada wali kota itu sendiri harus ada perubahan. Jangan sampai tidak ada perubahan. Harus lebih baik daripada sebelumnya.